Sejak era pemerintahan Soekarno, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak tenaga pengajar lulusan perguruan tinggi. Kondisi ini menarik perhatian pemerintah Malaysia yang juga menginginkan perbaikan pendidikan di dalam negeri selepas mendapatkan kemerdekaan di tahun 1957. Melihat kompetensi guru Indonesia yang cukup menarik di mata negara asing, khususnya Malaysia, pemerintah mulai mengirim tenaga guru terdidik ke Malaysia sebagai langkah normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia pasca konfrontasi pada tahun 1966. Ekspor guru ke Malaysia juga berasal dari permintaan langsung pemerintah Malaysia sebagai tindak lanjut terbentuknya kembali lembaga persahabatan kedua negara. Guru Indonesia di Malaysia kala itu, umumnya ditugaskan selama 3 tahun di sekolah-sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Mereka bertugas memperbaiki tata bahasa Melayu pelajar-pelajar Malaysia yang terbiasa bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Selain itu, ada pula upaya memperbagi kurikulum sain peninggalan Inggris yang dinilai sudah usang. Sampai Juni 1972, terdapat 175 guru Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia. Pada periode 1960-an, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia sempat dilanda prahara. Rudy Sukandar melalui cartan penelitiannya yang berjudul The Unfinished Business Between Indonesian and Malaysian yang dimuat dalam Beyond Border Communication, Modernity and History, menggambarkan rasa keberatan Soekarno terhadap rencana pembentukan Federasi Malaysia di tahun 1962 yang dianggap melawan keinginan masyarakat Sabah dan Sarawak. Pada saat itu, Presiden Soekarno, Presiden Filipina Macapagal Arroyo dan juga Perdana Menteri Malaysia Tungku Abdurrahman mengadakan pertemuan membahas masalah tersebut, namun pertemuan itu tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Selama masa pengumutan suara untuk mengetahui kehendak masyarakat Sabah dan Sarawak, Malaysia tiba-tiba bersepakat dengan pemerintah Inggris untuk meresmikan negara Federasi Malaysia. Kabar terbentuknya Federasi Malaysia membuat Soekarno sangat marah. Ia segera menerbangkan Angkatan Militer Indonesia ke perbatasan Kalimantan dengan Borneo Utara. Mengutip dari jurnalis Arnold Charles Brackman yang mencatat sejak April 1963 hingga Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah serangan sebanyak 106 kali. Di saat yang bersamaan, ungkapan ganyang Malaysia menjadi sangat populer dalam pembentukan opini masyarakat Indonesia yang semakin mempercaya bahwa Malaysia merupakan antek imperialis. Hubungan tak harmonis antara Indonesia dengan Malaysia akhirnya dapat diperbaiki saat terjadi transisi pemerintahan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soekarno. Menurut penuturan R. E. Elson dalam Soeharto A Political Biography, menjelang naik ketampuk kekuasaan, Presiden Soeharto lebih banyak berkonsentrasi merbaiki masalah-masalah domestik dan pertahanan negara. Sementara itu, perlindungan luar negeri yang berkenaan upaya mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia lebih banyak dibebankan kepada Menteri Luar Negeri pada saat itu yang dijabat oleh Adam Malik. Pada tanggal 11 Agustus 1966, Adam Malik berhasil membujuk pemerintah Malaysia untuk mendatangani persetujuan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia. Menurut pewartaan Kompas yang terbit tanggal 26 Agustus 1966, keadaan yang membaik ini menghidupkan kembali lembaga persahabatan dengan tanah Melayu yang pernah dibentuk pada tahun 1959. Lembaga yang baru ini diberi nama Lembaga Persahabatan Indonesia-Malaysia atau Indomaya dengan ketua umum adalah Ruslan Zamsuh. Saat pemerintahan Orde Baru secara resmi dimulai pada tahun 1967, tahap normalisasi melalui bidang pendidikan masih terus dilakukan. Di setelah program-program persahabatan kedua negara, pemerintah Malaysia mengharapkan Indonesia dapat mengirim tenaga guru terlatih untuk mengatasi kekurangan tenaga ajar yang ada di Malaysia. Pada tahun 1968, sebuah tim dari kantor urusan pegawai Malaysia diutus untuk merekrut guru dan dosen yang dapat segera ditugaskan di sekolah-sekolah menengah dan universitas yang ada di Malaysia. Pada tahap pertama, jumlah guru dan dosen yang mendaftar ke kedutaan besar Malaysia yang ada di Jakarta ternyata melebihi perkiraan. Menurut catatan Kompas, saat itu sudah ada sekitar 125 guru dan 14 dosen yang tertarik berpartisipasi. Padahal menurut rencana, Malaysia hanya akan mengambil sekitar 65 guru dan dosen asal Indonesia di tahap awal kerjasama. Setelah melewati serangkaian seleksi, barulah diputuskan tenaga pengajar yang akan dikirim secara bertahap ke Malaysia, yaitu ada 60 orang guru dan 7 orang dosen. Setelahnya, hampir setiap tahun, pemerintah Indonesia memberangkatkan guru ke Malaysia. Arus tenaga guru Indonesia ke luar negeri semakin bertambah tak kalah Malaysia terus meningkatkan kuota permintaan guru asal Indonesia pada akhir tahun 1969. Malaysia mengutarakan bahwa permintaan akan guru dan dosen Indonesia mencapai 360 orang. Selain menjadi titik puncak ekspor guru Indonesia ke Malaysia pada tahun 1970, juga banyak tenaga pengajar dari perguruan tinggi mulai gencar diundang oleh pemerintah Malaysia. Selain perbaikan di bidang bahasa Melayu, mereka biasanya diundang atas dasar keinginan pemerintah Malaysia untuk memperbaiki sistem pengajaran peninggalan Inggris. Salah seorang dosen yang diminta memperbaiki kurikulum di negeri jiran itu adalah Imaduddin Abdurrohim, dosen jurusan teknik elektro ITB. Menurut buku Bang Imad Pemikiran dan Gerakan Da'wahnya yang disunting oleh Jimli Asidiki dan kawan-kawan, di siang hari yang terik, Imaduddin didatangi oleh dirjen perguruan tinggi Malaysia yang bernama Datuk Hamzah selepas sholat Jumat di Masjid Salman ITB. Kepada Imaduddin, Datuk Hamzah mengatakan bahwa saat ini Malaysia hanya memiliki tiga lulusan S2. Oleh karena itu, ia berharap Imaduddin dapat membantu mereka menyusun kurikulum di Technical College, Cikal Bakal Institut Teknologi Kebangsaan Malaysia. Pada tahun 1971, Imaduddin berangkat ke Malaysia. Satu tahun kemudian, ia sudah berhasil memperbagi kurikulum di Technical College. Ketika institut tersebut dibuka untuk pertama kali pada tahun 1972. Bahkan Imaduddin menjadi orang pertama yang memasukkan pelajaran agama Islam sebagai mata kuliah wajib di Sekolah Teknik Malaysia, meskipun semat dikecam oleh Direktur Technical College. Tapi Imaduddin tetap melakukannya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah sebut. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.